Dan untuk pertama kalinya pemirsa, Indonesia mengirimkan atlet cabang olahraga boksya dalam event ASEAN Paragames ke-11 di Solo, Jawa Tengah. Olahraga boksya ini merupakan olahraga ketangkasan unik dan seru, dimainkan oleh penyerang disabilitas arah motorik yang disebabkan oleh gangguan otak. Pada kompetisi round-robin, mempertemukan atlet Indonesia buah pat bintang Satria Herlangka melawan atlet Filipina David Gonzaga di kelas BC2. Indonesia menang telak atas atlet Filipina dengan skor 13-1. Sedangkan pada pertandingan kelas putri BC2, atlet Indonesia Febrianti Vanis Rahmadani bertemu dengan sesama atlet Indonesia Giska Zayana dengan kemenangan Giska Nabdol. Atlet Indonesia lainnya, Fendi Kornia Pangungkas juga berhasil memenangkan pertandingan melawan sesama atlet Indonesia Faris Sugiyata di kelas BC4 individual putra dengan skor 3-2. Seperti diketahui, boksya mungkin masih asing sebagai salah satu cabang olahraga. Cabur ini memang dirancang untuk penyandang disabilitas selebola palsi atau disabilitas secara fotorik yang disebabkan gangguan otak. Olahraga ini pertama diperkenalkan di Paralimpiade 1994 dan kini menjadi satu cabur yang sering dimainkan di turnamen internasional termasuk ASEAN Paragames. Olahraga ketangkasan dalam melempar bola dimainkan dalam sistem beregu. Masing-masing regu berisi tiga pemain dengan mengumpulkan poin terbanyak. Pada asian para games ke-11 ini, cabang olahraga boksya mempertandingkan 11 nomor pertandingan yang diikuti atlet Indonesia. Indonesia ditargetkan meraih satu medan emas pada cabang olahraga boksya. Dari Solo, Jawa Tengah, Sepriyantoro, Anyus Plak Organ. Jawa Tengah